Kita perlu kenal suhu tubuh kita, karena ini sangat penting. Dengan mengenal suhu tubuh, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan. Suhu tubuh ada yang normal, abnormal, dan ada suhu-suhu yang karakteristik. Dengan melihat suhu ini, kita dapat mengetahui jenis penyakit yang diderita. Misalnya, apabila suhu tubuh itu naik dan turun secara intermittent, maka kita dapat memikirkan bahwa dia menderita penyakit malaria. Ada pula suhu di mana terus menerus panas, demam, dan ini bisa kita pikirkan dengan melihat wajahnya, pikirkan satu penyakit tifus abdominalis. Ada pula satu suhu yang karakteristik sekali, seperti badan unta. Dia naik beberapa hari demam, kemudian turun, membentuk seperti bentuk badan unta. Itulah penyakit demam berdarah atau DHF, denchohemorrhagic fever. Jadi suhu-suhu ini menunjukkan penyakit tertentu. Dan dengan mengetahui suhu, kita dapat memberikan pengobatan yang baik, sehingga dengan demikian dia boleh mengalami kesembuhan. Nah, berapa suhu normal kita? Banyak orang menganggap bahwa suhu normal pada 37 derajat celcius. Benar, suhu itu adalah suhu normal. Tetapi tidak selalu suhu normal itu harus pada titik 37 derajat. Range suhu normal itu sebenarnya berada di 36,5 sampai 37,3 derajat celcius. Selama berada di range itu, berarti kita memilihi suhu tubuh yang normal. Itu pun kita melihat bagaimana suhu kita itu bisa naik sedikit sekitar 0,6 tergantung dari aktivitas atau saat-saat tertentu. Misalnya pada saat menstruasi, ovulasi, suhu itu akan naik sedikit 0,6. Nah, suhu tubuh kita ini bisa rendah dari normal. Kalau dia berada di bawah 36 derajat celcius, ya misalnya 35 derajat, itu kita namakan hipotermia. Nah, hipotermia ini sebenarnya mengancam jiwa. Kalau kita tinggalkan dia terus-menerus dengan hipotermi, maka akan timbul gangguan persarafan, gangguan pernafasan, dan kekebalan yang menurun, dia menderita penyakit-penyakit yang degeneratif seperti penyakit kanker. Jadi, kita harus bertindak dengan cepat apabila suhu tubuh ini rendah atau hipotermi. Biasanya di tempat-tempat yang dingin, yang cuacanya itu di luar negeri ya, winter, atau kita mengalami cuaca dingin di Indonesia, tubuh selalu membuat kompensasi supaya suhu kita kembali menjadi normal. Dengan cara bagaimana? Kita menggigil. Dengan menggigil, maka kulit atau pori-pori kulit pada kulit kita itu bisa tertutup. Panas bisa terpelihara dalam tubuh kita. Atau kita menggunakan pakaian-pakaian dingin, sehingga badan kita merasa hangat. Atau kita menggunakan air hangat dan kita berendam air. Ini bisa menaikkan suhu tubuh kita. Nah, ini sangat penting, saudara. Karena suhu tubuh yang naik satu derajat berarti, saudara dan saya akan memiliki sistem kekebalan lebih baik. Dan bukan itu saja, maka dengan naiknya satu derajat, kita punya imunitas bertambah lima sampai enam kali. Jadi, sebaliknya apabila dia turun satu derajat, maka 30% daripada sistem imunitas kita akan menurun juga. Jadi, kita harus jaga dengan baik. Jadi, pada masa pandemi ini, hipotermi ini harus kita atasi. Dengan cara minum air yang hangat, berendam dan menggunakan makanan-makanan diet yang memperbaiki, yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan. Dan mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan penimbunan lemak yang ada dalam tubuh kita. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya hipotermia atau suhu yang turun? Suhu kita yang turun itu disebabkan karena stres. Stres just money, stres psihis, mental, stres lingkungan. Dan kalau stres ini berkepanjangan, maka ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini atau stres yang kita hadapi ini harus kita atasi. Karena kita memiliki dua sistem. Yang pertama, kita memiliki sistem persarafan yang otonom. Yang terdiri dari saraf simpatis yang bekerja pada waktu kita aktif dan para simpatis pada waktu kita mengalami rileks. Nah, saraf otonom ini mengatur pernafasan kita, mengatur pencernaan kita, mengatur pengosongan kandung kemi, keringat yang keluar diatur. Dan yang kedua, kita memiliki satu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar yang ada di atas ginjal. Nah, kelenjar ini mengeluarkan hormon namanya kortisol. Hormon kortisol ini berguna sekali. Dialah yang memulihkan sel-sel yang rusak. Dialah yang memperbaiki metabolisme atau pertukaran sat karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kedua sistem ini bekerja secara bergantian. Apabila kedua sistem ini menjadi lelah karena hipotermi yang berlanjut lama, maka kesembangan otonomi yang terganggu, yang saya katakan tadi, sistem sirkulasi darah kita akan menjadi lambat. Pemulihan sel-sel tidak terjadi. Daya tahan tubuh yang turun dan suhu yang turun ini sangat-sangat membuat sel-sel rentang untuk menjadi sel-sel yang abnormal atau sel kanker. Jadi berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. Kita harus menggunakan hal-hal yang tidak dapat merusak atau menurunkan suku tubuh kita. Yaitu dengan jalan memperkuat otot-otot kita. Nah bagaimana itu memperkuat otot? Memperkuat otot kita itu dengan diet yang pertama. Artinya kita mengambil makanan-makanan yang saya sebut tadi, lebih banyak antioksidan, kurangi yang lemak-lemak, kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya jangan berlebihan. Kalau itu berlebihan, dia akan ditimbun dalam tubuh sebagai lemak. Kecuali saudara dan saya mengadakan olahraga dengan baik. Atau kita menderita penyakit. Tentu kita tidak mau menderita penyakit. Kita mau berolahraga supaya sistem sirkulasi darah berjalan dengan baik dan penimbunan-penimbunan lemak ini tidak terjadi di dalam tubuh kita. Aliran darah menjadi lancar, enzim-enzim meningkat, sistem pencernaan berjalan baik, dan semua ini menyebabkan fungsi sel darah putih lebih kuat di dalam membentuk antibody atau kekebalan. Nah, apabila kita menderita penyakit demam atau hipertermi, sebaliknya, jangan cepat-cepat menggunakan obat-obat menurunkan panas. Karena disinilah sistem imunitas kita akan mendapat kesempatan bekerja dan menurunkan panas atau demam tadi karena sistem-sistem kita bekerja dengan baik dalam tubuh kita. Ya, sebaliknya, kalau kita menggunakan obat-obat demam padahal kita tidak berada dalam keadaan demam, tidak lebih dari 37 derajat, maka itu akan menyebabkan sistem syarab simpati kita dan para simpati kita tidak bekerja dengan baik. Nah, saya katakan tadi hipotermi berbahaya. Kenapa? Karena enersi anaerobik dari sel-sel itu akan terjadi dan membuat suhu tubuh yang rendah dan kanker pada suhu yang abnormal ini, yang rendah ini tidak atau akan cepat terjadi karena NK sel tidak akan menjadi aktif. Tidak akan aktif pada suhu di bawah normal atau abnormal atau hipotermi. Nah, kita perlu olahraga, memperkuat otot. Kenapa? Pada saat kita mengadakan olahraga, proses metabolisme berjalan baik dan sindroma metabolik itu sindroma metabolik itu terdiri dari tekanan darah yang tinggi, stroke, diabetes, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sistem sirkulasi berjalan baik. Stres dapat dikurangi dengan olahraga. Dan dengan olahraga juga maka gula yang tinggi dalam darah ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya sehingga tidak ada penimbunan menjadi lemak. Nah, dengan kenaikan suhu ini kita juga memberantas lemak-lemak yang kita sebut lemak yang tidak baik viseral. Jadi, seorang dengan olahraga yang baik otot-otot menjadi lebih bagus bukan berarti lemak-lemak tertimbun di sana. tetapi otot ini mempunyai satu kegiatan dengan kegiatan kontraksi otot yang kita pakai waktu kita berjalan atau berolahraga maka lemak-lemak itu juga dan kadar gula itu dapat ditekan di dalam tubuh kita. Nah, inilah cara meningkatkan suhu dengan cara olahraga dan minum-minuman air hangat serta pola makan yang sehat. Kembali lagi saya tekankan pola makan yang sehat kita lebih banyak menggunakan buah-buahan dan sayuran dan mengurangi protein-protein hewani yang banyak mengandung lemak. Nah, kita melihat di sini bahwa banyaknya otot berbanding lurus dengan basal metabolisme sama dengan suhu dan jumlah metabolisme basal otot yang digerakkan yang membuat tubuh menjadi panas jadi dengan banyaknya otot yang digerakkan itu maka basal meningkat dengan sendirinya. Meningkatnya gerakan otot basal metabolisme yang naik suhu tubuh yang naik kekebalan juga akan meningkat. Jadi kembali lagi ya bahwa pola hidup sehat harus disamakan atau bekerja bersama-sama dengan olahraga bekerja bersama-sama dengan apa yang kita intake lebih banyak intake antioksidan maka lebih bagus mengatur pengaturan suhu ini akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sistem otonom dan regulasi sel-sel akan terjadi. Nah, pertanyaan apa yang terbaik yang kita lakukan supaya kita ini tidak mudah menjadi sakit atau kita punya tubuh tidak gampang terjadi pengerutan atau pengerutan ke pengapuran dari pembulu-pembulu darah apa atau sklerotik bahasa kedokterannya. Plak-plak ini tidak tinggul di dalam pembulu darah yaitu dengan cara kembali lagi gaya hidup kita. Jadi kalau kita berusia sudah 40 tahun 50 tahun ke atas dimana banyak menderita penyakit-penyakit gangguan sirkulasi seperti jantung koroner, trok, dan lain-lain. Kenapa? Oleh karena kita tidak menggunakan pola hidup sehat. Bukan saja makanan tapi olahraga juga dibutuhkan dan kebiasaan buruk seperti alkoholisme merokok sebaik yang kita jauhkan karena ini membuat perkapuran atau sklerosis dari pembulu-pembulu darah. Jadi sekali lagi penguatan otot itu adalah dengan olahraga disamping mengatur diet yang baik dan lemak-lemak viseral ini bisa turun keluar tidak jadi pelak-pelak yang ada di dalam tubuh kita. Berapa lama kira-kira kalau kita mengadakan olahraga dan yang terbaik adalah berjalan kaki apalagi pada usia 40-50 tahun ke atas. Berapa lama? yaitu 30 menit dalam waktu 30 menit sampai 40 menit dan dilakukan 3-4 kali dalam satu minggu. Dengan demikian maka lemak-lemak ini akan dapat disingkirkan dan tidak ditimbun baik di dalam bawah kulit maupun lemak-lemak yang berada di dalam organ-organ yang ada di dalam rongga perut kita antaranya lever dan dengan adanya perlemakan lever menyebabkan terjadinya tumor atau hepatoma pada lever dan perlemakan ini memudahkan infeksi juga terjadi pada lever jadi lemak akan dibakar dan berapa banyak akan terbakar 8 gram kalau kita lari lodging jogging selama 30 menit akan terbakar 8 gram lemak dan kalau ini dilakukan 3 kali 1 minggu maka berapa banyak lemak yang bisa dihilangkan dari tubuh kita nah bagaimana yang kita harus lakukan kalau orang merasa dingin pada ujung tangan dan kaki ini menandakan bahwa dia menderita satu penyakit hipotermi kenapa karena dia punya cara hidup harus dirubah periksa diet apa yang dilakukan periksa apa dia sudah mengandalkan gerakan-gerakan yang cukup sehingga dengan demikian sirkulasi darah itu berjalan dengan baik dan temperatur dapat kembali menjadi normal jadi perkuatlah otot-otot kita terutama kalau kita berjalan kaki maka otot-otot 70% di bawah perut kita ini bisa bekerja dengan baik meningkatkan meningkatkan kualitas otot banyak orang punya otot banyak tetapi kualitasnya tidak dapat menghasilkan karena itu berbanding terbalik selalu dengan metabolisme makin kuat otot kita makin bagus basal metabolisme kita makin banyak basal metabolisme berjalan dengan baik maka makin baik suhu atau tubuh kita menjadi normal nah itu mengenai hipotermi jadi kita harus perhatikan karena itu akan berakhir dengan bahaya gangguan sistem pernafasan sampai terjadi program penyakit-penyakit degeneratif bisa terjadi bagaimana dengan hipotermi hipotermi ada kelebihan panas lebih dari normal sedangkan demam demam itu beda dengan hipotermi kalau seorang dikatakan hipertermi berarti sistem pengandalian suhunya itu sudah tidak bagus dan ini bisa berakhir dengan infeksi dan mematikan sedangkan kalau orang hanya demam saja bisa diatasi artinya sistem pengandalian sistem suhu-suhu itu masih bisa diatur diatur dan kalau ada infeksi bisa kita memberikan obat-obat anti infeksi kita berikan pola kehidupan yang sehat makanan minuman yang baik maka demam ini dapat diatasi jadi kita tidak cepat-cepat menggunakan keliru kalau kita gunakan cepat-cepat obat demam kita lihat dulu di suhu mana dengan cara pola hidup yang baik suhu itu bisa berubah juga menjadi normal nah minuman yang terbaik yang saya disarankan adalah air hangat pada waktu kita bangun tidur kita menggunakan air hangat ini bagus sekali pada waktu kita terjaga kita langsung minum ini ada banyak hal-hal yang terjadi mengurangi stres sirkulasi darah berjalan dengan baik hormon bisa berjalan dengan baik proses-proses misalnya gangguan menelan bisa terjadi juga dengan baik akalasi itu bisa tidak terjadi dan kita jauhkan minuman-minuman seperti kopi dan teh ini mengadakan iritasi pada lambung kalau dulu orang biasanya menggunakan teh kopi yang hangat minum saja air putih yang jernih itu lebih bagus karena kopi dan teh dapat memberikan iritasi pada lambung dan ini menyebabkan walaupun dia adalah mengandung polifenol antioksidan tetapi dia juga dapat menyebabkan terjadinya karsinoma pada stadium lanjut jadi biarlah kita menggunakan intake yang baik dan bagaimana kita juga waktu makan kita atur terutama kalau waktu mau tidur 4 jam paling kurang sebelum tidur kita mengadakan kita makan malam dengan demikian resiko metabolik sindrom atau penimbunan lemak dan terjadinya penyakit-penyakit seperti diabetes stroke dan lain-lain ini dapat kita cegak jadi sebaiknya itu kalau mau makan malam jam-jam 6 sore sehingga sebelum tidur pencernang sudah berlangsung dengan baik dan hormon pertumbuhan ini juga berjalan dengan baik kalau kita imbangi dengan olahraga jadi olahraga itu mengeluarkan hormon-hormon pertumbuhan sehingga hormon-hormon ini membantu regenerasi dan tidak terjadi apa katabolisme artinya lemak-lemak yang menjadi plak-plak terpecah menjadi trombus-trombus yang berbahaya sistem sirkulasi akan berjalan dengan baik nah kita juga bisa mengatur makanan-makanan buah-buahan dan sayuran tomat dan sebagainya yang bisa memperkuat pengaruh juga pada suhu mengatur stres jadi stres ini berbahaya juga bisa berpengaruh pada suhu dan kalau kita makan banyak buah-buahan termasuk tomat buah ini dia mengandung GABA GABA itu adalah GABA amino butyric exit dan ini mengurangi atau mencegah proses stres yang bisa mempengaruhi suhu tubuh kita dan jangan lupa melatih otot kita dengan olahraga mandi air hangat kalau perlu dengan hipotermi ini kita lari kepada air hangat yang merendam ya bisa berendam atau mandi dengan air hangat panas dan dingin menyebabkan juga terjadinya sistem sirkulasi berjalan dengan baik ya nah kita juga pada waktu berolahraga setelah olahraga kita perlu ada kerenggangan otot kenapa? karena keesokan harinya kita akan merasa lebih sakit kenapa? disebabkan karena asam-asam laktat yang tinggal di otot-otot kita ya ini juga kita perlu ada kerenggangan waktu dan itu sebabnya kita tidak mengadakan olahraga yang berlebih-lebihan dan hal ini akan lebih merusak akan suhu tubuh kita nah ada banyak cara kita mengukur suhu tubuh ada banyak termometer yang kita bisa pakai ada di telinga ada yang elektronik ada yang ada di dahi ya ada juga di temporal ada yang berbentuk dot ya ada yang sekali dipakai dan biasanya yang kita pakai sekarang itu yang taruh di bahwa ketiak kita ya atau dimasukkan di pantat itu ada waktu tertentu dan diperhatikan apakah fungsi kalau dia elektronik fungsi baterainya bisa berjalan dengan baik nah termogan juga yang biasa dipakai sekarang untuk apa mengetahui demam covid ini ya dan ini juga harus mempunyai baterai yang cukup baik sehingga memberikan hasil yang baik ya jadi kadang-kadang tidak ada lagi baterainya tidak jalan baik kita kira kita sudah hipotermi padahal kita mempunyai suku yang normal ya dan tidak usah takut dengan termogan karena itu bukan sinar-sinar radiasi tapi itu adalah sinar-sinar infrared yang dipakai ya jadi pakailah pengukuran panas yang akurat dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana mengatur apa kesehatan kita pengukuran suhu memang penting sebagai indikator kesehatan pengukuran itu teliti dan teknik yang benar kita perlu ketahui range normal daripada suhu tubuh kita yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celsius suhu di bawah 35 derajat ini adalah suhu yang hipotermi dan suhu yang 38 ini adalah dikatakan demam hipertermi beda dengan demam dan hipertermi sukar diatasi karena dia di luar dari sistem pengaturan suhu jadi sukar untuk diatasi dikendalikan nah memanage suhu tubuh adalah penting terutama kalau hipotermi sekali lagi hipotermi kita atasi dengan memperkuat otot melalui olahraga yang anaerobik maka dengan demikian kita dapat mencegah visceral-visceral fat yang ada di dalam tubuh kita nah firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 3 16 dan 17 bahwa tubuh kita adalah baik Allah dan roh Allah ada di dalam kamu jika ada orang yang mau membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah itu adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu sendiri tubuh kita perlu kita manage dengan baik atur pemeriksaan suhu kita lakukan selalu sehingga dengan demikian kita dapat mengatasi apabila ada kelainan dari suhu tubuh tersebut inilah yang dapat kami sampaikan dan biarlah dengan tubuh yang sehat kita dapat memuliakan Allah Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan hidup kita memanage supaya tubuh kita ini tetap sehat dengan menghidupkan pola hidup sehat Tuhan memberkati selamat menikmati